Kita ke informasi lain, Saudara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung kadernya Muhammad Sohibul Iman sebagai calon kepala daerah Jakarta. Sohibul yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Yuro bakal diusung di Pilkada 2024. Sesuai dengan arahan Ketum PKS Ahmad Syaiquh pada pemilihan kepala daerah Jakarta, calon yang diusung berasal dari internal partai. PKS kini menunggu sekaligus menjajaki kawan koalisi dengan parpol di Jakarta sebelum membahas siapa sebagai pendamping yang tepat bagi Sohibul Iman. Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Jadi bukan berarti partai tidak punya kader, punya. Tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk, siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup, dan bagaimana deklarasinya. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menghormati si KPKS yang mengusung kadernya Sohibul Iman. Meski demikian, Ketua DPP PKB Daniel Johan yakin dinamika politik masih terus menjadi hingga pendaftaran pemilihan kepala daerah pada Agustus mendatang. Termasuk usulan dari DPW yang mendorong mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, maju di Pilgada 2024. Sahabat PKS mengusulkan kadernya sendiri. Tetapi bagi kami ini kan masih komah, belum titik. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai akhir Agustus pada saat pendaftaran KPU. Sehingga sangat wajar terjadinya dinamika-dinamika yang muncul dari proses sampai pendaftaran di KPU. Termasuk usulan dari DPW PKB terhadap Pak Anies. Kami sangat terbuka dengan seluruh usulan-usulan wakil dari sahabat partai yang ada. Terima kasih telah menonton!